Sidang kasus suap proyek Meikarta kembali digelar dengan agenda pembelaan atau playdoy dari Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanayasin. Dalam keterangannya Neneng mengaku menyesal dan Hilaf telah menerima suap. Sidang proyek suap Meikarta kembali digelar di Pengadilan TVKOR Bandung dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau playdoy dari masing-masing terdakwa, yaitu mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanayasin, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Mantan Kepala Dinas DPM PTSP Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Damkar Sahat Maju Bajanahor, dan Kambit Tata Ruang PUPR Neneng Rami Nurlayli. Neneng yang pertama membacakan playdoy mengatakan agar dirinya tak difonis sesuai dengan apa yang ditutup jaksa penuntut umum. Terjadi yang dikatakan saat peniksa dan seperti ini. Oleh katanya, dengan ini saya kemohonan kepada Pak Ibu Maju Saku yang saya berundangkan berkenaan untuk berkandungan yang saya dikatakannya. Jatuh Tadakim pun menuntut umum untuk tidak memberikan itu bertanya-tanya yang dihormatnya daripada saya agar saya dapat segera simpan berkumpul selama itu ada yang mengurus anak-anak saya masih sedih siap. Neneng selaku mantan Bupati Bekasi dituntut hukuman selama 7 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Neneng terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait pengurusan izin Mekarta sebesar 10 miliar 830 juta rupiah dan 90 ribu dolar Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupiter Melana, AI News, melaporkan.